Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Ini ya, temanya Indonesian Choice Awards 5.0 ya, tahun ini tuh kan upgrade Jadi kita tuh semuanya harus meng-upgrade diri kita Nah Mumu, meng-upgrade diri tuh bukan cuma dengan memperbaiki penampilan Supaya percaya diri dengan daya atau segala macem Sebetulnya, supaya bisa percaya diri, itu juga kita bisa lakukan dari dalam Jadi maksudnya, berusaha menjadi orang terbaik, terbaik, terbaik Setiap hari, dalam pekerjaan, dalam apa, sehingga jadi orang sukses Biasanya orang sukses itu kelihatannya percaya diri banget, ya kan? No matter the body size kan, dia mau gendut, dia mau kerja, dia mau abad Tapi karena dia udah tau dia sukses, bisa memenuhi mimpi-mimpinya Jadi dia udah langsung kelihatan gitu Kamu udah berasa bahwa kamu sukses nggak? Belum teh, karena kata ibu aku, kalau kamu udah ngerasa diri kamu sukses Kamu tuh nggak akan pernah bisa belajar untuk lebih, 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 dan lebih lagi Oh, jadi jangan cepet puas Iya, jangan cepet puas Jadi patokan sukses kamu tuh kayak gimana? Lo berasa bakal udah sukses tuh kalau gimana? Kalau udah punya suami Standar banget deh Suksesnya kalau udah punya rumah Sukses laku aja gitu sebagai perempuan Goat itu ya, mu ya? Itu cita-cita ya? Jangan desperate-despret banget, mu Laku aja coba Dito, lo kalau udah berasa sukses tuh kalau apa, Dito? Kalau bisa lima bahasa, Teh Oh Saya bahasa Inggris aja susah ya kan? Saya mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang gitu Udah menguasai bahasa, bisa merasa sebagai seseorang tuh udah sukses Iya, karena uang aja nggak cukup, Teh, maksudnya Uang, iya, kita harus punya pembekalan gitu ya Skill, 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 itu yang paling penting Ini ada tamu yang pertama, ini seorang perempuan Aku rasa bisa contoh dari dia You know, dia punya bisnis sendiri Bisa dibilang sukses juga Dia bisa mengatasi berbagai macam rintangan dalam bisnisnya Sehingga bisa bangkit kembali Walaupun sudah sempat ditipu sampai miliaran rupiah Iya kan? Gue ditipu 300 ribu aja, BT-nya sampai bertahun-tahun Gue inget tuh, gue pernah ditipu tukang siomai Gue pernah ditipu tukang siomai Dia bilang itu siomai terenak Pas gue beli, gue beli banyak gitu Nggak enak padahal Itu penipuan bukan? Penipuan Apalagi teteh suka siomai banget ya kan? Iya kan, gue kan ratu banget siomai Gue tau siomai enak yang mana Punya siomai enak nggak deket rumah? Bawa ke sini besok ya Aku teteh Modus, modus Coba kita undang nih Mungkin bisa jadi inspirasi buatmu dan yang lainnya Yang lagi nonton ada Medina Zain Selamat pagi, Medina Muhammad Zain Terima kasih sudah ada di sini Silahkan duduk Ini biasanya Kalau punya bisnis sendiri itu kan pasti sibuk pagi-pagi gini Tapi sekarang lagi meluangkan waktunya datang ke sini Tapi biasanya kalau jam-jam segini itu biasanya ngapain? Dimulai dengan apa paginya? Jam-jam segini karena aku ada anak, ada suami juga Jadi kalau misalkan lagi jadulnya ngejemput anak Jam segini udah siap-siap mau jemput anak sih Karena anakku kan pulang sekolah jam 10.30 Wah masih kecil ya? Masih play school? Masih TK Jadi udah gitu langsung ke kantor Jadi kadang kalau misalkan anakku lagi gak bete Aku bawa ke kantor, aku suka bawa ke kantor Jadi biar dia tahu kerjaan aku gimana di kantor Oh dari kecil udah diajarin? Iya, karena dulu cerita sedikit sih ibuku Lagi aku kecil itu Ibu aku kan bidan Jadi suka bawa-bawa aku ke puskesma Suka bawa-bawa aku ke kampusnya Kan ibu aku juga dosen Jadi tahu kerjaan ibu kayak apa Jadi aku tahu capeknya ibu kayak apa Jadi makanya sekarang aku senang kerja keras lah Menghargai bahwa kerja keras itu penting Bukan cuma capeknya karena ada hasil di situ Iya itu penting banget Tapi sekarang tuh gak Ini kan kampus sekarang udah jadi brand nih MZ ini ya MZ ini sekarang jadi di apa aja? Di travel ada? Ada klinik kecantikan sebenarnya Klinik kecantikan Awalnya klinik kecantikan ya Ini klinik kecantikan sekarang alhamdulillah udah ada 6 cabang Oke Udah ada di Bandung, Makassar, Jakarta, sama Bogor Wow Hebat Merambah terus kecantikan dimulai dari situ Tapi merambah akhirnya kemana-mana Iya akhirnya ekspansi bisnis sih Ada tour and travel Ada kosmetik, ada butik juga Ada butik juga Dan itu semuanya masih kamu yang pegang Iya semuanya sendiri Iya hebat banget Jadi dalam sehari kamu lebih dari 24 jam dong Kerja-kerja gitu Sebenernya enggak sih Karena kan udah ada tim gitu kan Sebenernya kalau disebut autopilot juga belum Karena semuanya masih dikontrol sendiri Itu paling penting ya Supaya kita sukses Biasanya itu harus kita kontrol Gak boleh lepas Makanya kenapa Walaupun memang cabang kliniknya Ada di beberapa kota Aku tetap nyempetin setiap berapa bulan sekali Atau berapa minggu sekali Kontrol gitu Jadi udah dijadualin sama Selalu tetap datang si ibu bos ini ya Dan tadi kan aku bilang bahwa kamu sempat ditipu Ini yang travelnya kalau gak salah ya Itu ditipu jadi ini sekarang kan lagi heboh nih Travel yang menipu kelainnya Tapi ini kamu ditipu oleh staff sendiri Pedawai sendiri Dan sampai ruginya 10 miliar Tapi tetap bersyukur gak bisa Aku tetap dendam Itu gimana kita bisa bangkit dari situ Dengan ditipu begitu Sebenernya aku kan bisnis dari kuliah Dari usia 20 tahun Wow udah mulai bisnis ya Iya udah mulai bisnis Jadi bener-bener sekarang di usia 25 itu kan berarti Sekitar 4-5 tahun aku bisnis Udah 4-5 tahun tapi udah banyak Cabangnya Sayapnya kemana-mana Jadi alhamdulillah sih Karena semua dari awal dulu jaman kuliah Dari online shop sampai sekarang udah ada Dari 3 karyawan sampai sekarang udah 250 karyawan Wow 200 lebih karyawan Jadi apa ya Karena kerja keras dari jaman kuliah Terus aku juga orangnya emang apa ya Penasaran dan emang gigi banget gitu Jadi karena aku lulusan kebidanan Tapi ya sekarang orang-orang Lulusannya kebidanan ya Tapi bisnisnya dibeda lagi ya Kecantikan terus ke travel ke apa Hebat ya Lulusan kebidanan Terus lulus kebidanan karena ngerasa bukan passion aku Dan akhirnya setelah lulus kebidanan aku ngambil sekolah estetika medik Nah pas sekolah estetika medik aku ngerasa nyaman di dunia estetika Akhirnya disitu Nah tapi sebangkit dari si tipuan-tipuan begitu gimana Aku ngebayangin kalau aku punya bisnis tuh ditipu begitu udah Gua ngapain yang tutup Mau gua blender semua pegawainya yang nipu-nipu Jadi cerita sedikit Tour & Travel ini kan berdiri sekitar tahun 2014 akhir Jadi waktu itu sempat kenal lah ada sama seseorang lagi umroh Ada apa ya Kayak tim umrohnya di travel aku dulu yang aku sempat ikut umroh Akhirnya dia nawarin Kak buka Tour & Travel gampang kok apa segala macem Diajarin sama dia Sampai dijelasin masalah perizinannya apa segala macem Akhirnya dari situ oh yaudah oke deh Karena waktu itu sempat ya aku ada nazar lah sama ibuku Pengen banget 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali ngeberangkatin karyawanku atau keluarga ku umroh Jadi akhirnya daripada ikut travel orang jadi akhirnya bikin travel yang kecil-kecilan dulu gitu kan Nah tapi gak sangka di tahun pertama itu jamahnya udah lumayan banget Alhamdulillah udah rame lah gitu disebut Tapi setelah tahun pertama sih belum ada keanehan gitu jadi si orang ini emang orang kepercayaan aku banget Jadi segala sesuatu karena aku gak ngerti di dunia travel Ya kamu lepasin lebih aja Ya aku lepasin kan kalo klinik emang bener-bener tau gitu kalo misalnya aku ke klinik ada yang salah apa salah apa udah tau Ya kalo travel bener-bener belum ya Karena SOP nya udah ngerti kalo travel yaudahlah ibaratnya bisnis yang penting dijalanin aja aku bener-bener gak ngambil speser pun dari sini emang si dananya ini aku pake buat ngeberangkatin kayak Ada beberapa orang lah yang diberangkatin Jadi akhirnya tour and travel ini berjalan Tahun kedua, tahun kedua akhir nih tiba-tiba kemarin belan Desember 2017 ada kan itu lagi high season banget tiket lagi susah terus hotel juga disana lagi susah lagi rebutan banget lah pokoknya Nah pas jam aku udah nyampe bandara itu si orang ini, manajer ini ngasih tiket kan check-in itu tiketnya gak bisa di check-in semua Ya Karena palsu tiketnya Oh my god ada tiket palsu Jadi langsung aku kan lagi meeting tuh meeting di Jakarta ditelepon sama staff aku Bu ini gak bisa check-in kata tiketnya palsu semua aku langsung shock dong Ya ampun Ya kaget karena itu bulan Desember sih sebenernya gara-gara mikirin bulan aja gitu Jadi udah ha udah gak mungkin dapet nih tiket terus dia mau udah pada siap semua apa segala macem Akhirnya aku singkat cerita aku dateng ke bandara dan ya si orang itu udah dari semua tiket itu yang asli cuma tiket dia Oh my god cuma tiket dia apa yang terjadi cuman kita lanjut lagi kita harus ditanggung sebentar kita lanjut nanti aku cuma pengen tau sebetulnya bangkit dari perempuan itu bagaimana kita denger abis ini ya tetap istirahatnya Dari lahir udah keren Dari lahir udah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil Gue gue kecil